Informasi dari sejumlah daerah di tanah air, ribuan masyarakat Denpasar, Bali mengiringi prosesi pemakaman atau pelebon Raja Pemecutan ke-10, Rabu Siang. Tradisi ini juga menarik perhatian sejumlah wisatawan asing yang baru pertama kali melihat prosesi ini. Ribuan warga Denpasar dan sekitarnya tumpah ruah di perempatan titik 0 kota Denpasar, Bali pada Rabu Siang. Mereka datang untuk mengiringi proses upacara pelebon Raja Denpasar ke-9, Ida Cokorda, Ngurah Jampe, Pemecutan. Jenazah raja dibawa menuju kuburan dengan menggunakan bade atau peti jenazah tumpang sebelah setinggi 20 meter. Nah prosesi ini, Ngaben ya, ini menjadi pusat perhatian warga, tidak hanya warga lokal, tapi wisatawan, termasuk wisatawan asing. Nah prosesi pelebon ini juga merupakan bagian dari peringatan kematian. Untuk kalangan masyarakat, pelebon lebih dikenal dengan istilah Ngaben. Sementara sebutan pelebon ini digunakan untuk keturunan keluarga Puri dan juga Brahmana. Puncak pelebon atau pembakaran jenazah dilakukan pada sore hari dengan dipimpin 12 sulinggi atau orang suci menurut agama Hindu. Ratusan desa di Jawa Tengah terancam kekurangan air bersih akibat dampak kekeringan panjang. 35 desa di antaranya sudah mengalami krisis air bersih. Gubernur Jawa Tengah meminta semua pihak siaga menghadapi kemarau panjang akibat efek fenomena El Nino. Ratusan desa di Jawa Tengah terancam kekurangan air bersih akibat dampak kekeringan panjang. Ini data terbaru dari BPB di Jawa Tengah. 35 desa sudah mendapatkan bantuan air bersih tersebar di 12 kota kabupaten. Sementara ratusan desa lainnya belum meminta dropping air bersih. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada rapu siang meminta semua pihak siaga menghadapi musim kering panjang yang diprediksi berlangsung 7 bulan lebih akibat dampak fenomena El Nino. Selain kelangkaan air, warga juga diminta untuk mengantisipasi ancaman gagal panen, penyakit, dan kebakaran lahan. Di kota Semarang, 11 wilayah terancam krisis air, salah satunya Kelurahan Rowosari. Sebagian warga mulai mencuci dan mandi di sungai akibat tebit sumur menyusut dan sumber air mengering. Berikutnya ada Kaisar Kunjungi Borobudur, Kaisar Jepang Naruhito tiba di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada kamis pagi. Kedatangan Kaisar Jepang ke Candi Peninggalan Dinasti Selendra ini menjadi akhir dari rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Selama satu pekan. Pada kamis sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Kaisar Jepang Naruhito tiba di pelataran Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Kedatangan Kaisar Jepang bersama Permaisuri melalui pos kenari tersebut disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah pihak. Setelah diberikan penjelasan oleh pemandu wisata, Kaisar Jepang bersama rombongan langsung naik menuju struktur Candi Peninggalan Dinasti Selendra ini. Kaisar Jepang berada di struktur Candi Borobudur selama sekitar 40 menit.